Halo, selamat siang. Wuh, di luar panas sekali sob. Makanya saya pakai kacamata hitam. Oke, dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai gimana sih caranya jika kita mau menggugat seseorang atau badan hukum di pengadilan tanpa melalui bantuan pengacara. Maksudnya kalau kita mau menggugat sendiri, mau menggugat secara mandiri. Gimana caranya? Yuk, kita ikuti. Kali ini di channel saya, saya akan membuat video mengenai gimana sih cara kita untuk melakukan gugatan secara mandiri. Jadi, barangkali di antara kawan-kawan ini, sobat-sobatku ini, ada yang mau menggugat seseorang dengan berbagai macam permasalahan. Oke, pertama-tama kita tentukan dulu siapa yang mau kita gugat dan apa permasalahannya. Sebagai contoh, misalkan kita mau menggugat seseorang karena hutang piutang, atau karena jual beli yang nggak beres-beres, atau karena mungkin waris, atau mungkin karena gonogini, atau mungkin karena masalah keluarga perceraian, dan yang lain-lain. Jadi, kita tentukan dulu permasalahannya apa yang mau kita gugat, kemudian siapa yang mau kita gugat. Jadi, kita tentukan. Setelah kita menentukan siapa saja yang akan kita gugat, kemudian kita sudah menemukan dasar-dasar permasalahannya, kenapa sih kita harus menggugat? Karena pada dasarnya, gugatan kita di pengadilan itu adalah cara terakhir. Kalau masih bisa kekeluargaan, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja, tanpa harus sampai ke meja hijau. Kita kumpulkan berkas-berkas pendukungnya terkait dengan gugatan yang akan kita ajukan itu, terkait permasalahan tersebut. Misalkan, KTP, KK, atau surat keterangan, atau mungkin sertifikat. Kemudian kita tentukan kemana kita harus membawa berkas-berkas tersebut di ajukan. Misalkan kita mau mengajukan ke pengadilan negeri, atau kita mau mengajukan ke pengadilan agama. Secara teknis, prosesnya itu sama saja, hampir sama di pengadilan negeri atau pengadilan agama. Tapi memang ada beberapa pertimbangan, kenapa kita harus mengajukan di pengadilan negeri, atau kenapa kita harus mengajukan di pengadilan agama. Itu nanti akan saya bahas lebih lanjut di video saya yang lain. Oke, anggap saja kita mengajukan di pengadilan negeri. Kita bawa berkas-berkas kita, dokumen-dokumen kita yang sudah kita fotocopy juga, kita bawa ke bagian perdata. Di sana nanti akan diberi petunjuk untuk kita membuat gugatan. Apabila kita kesulitan membuat gugatan, nanti bagian perdata akan mengarahkan ke pos bakum. Jadi di hampir setiap pengadilan itu ada yang namanya pos bakum, yaitu pos bantuan hukum. Selanjutnya pihak pos bakum yang akan membantu membuatkan gugatan. Setelah semua berkas-berkas lengkap, termasuk gugatan dan dokumen-dokumen pendukung tadi sudah lengkap, maka kita bawa ke bagian pojok e-code. Karena untuk saat ini, pendaftaran gugatan maupun permohonan di pengadilan itu disarankan untuk menggunakan e-code. Jadi pendaftarannya secara online. Di pojok e-code tersebut, Anda akan dibuatkan akun untuk mendaftar. Termasuk nanti gimana cara memasukkan semua berkas-berkas dokumen yang sudah dibuat tersebut untuk dimasukkan secara online ke server pusat mahkamah agung. Proses upload selesai dengan bantuan pojok e-code tadi, petugas di pojok e-code. Nanti akan keluar untuk rincian total biaya panjar yang harus kita bayarkan. Berikut juga nomor rekening pembayarannya. Nah, kemudian kita harus membayar ke nomor rekening yang sudah disediakan tadi, baik melalui transfer atau store tunai. Setelah semua pembayaran diterima oleh server pusat mahkamah agung, maka kita tinggal menunggu untuk proses pendaftarannya. Jadi tidak lama kok, biasanya sekitar 1 atau 2 hari akan keluar jadwal sidang pertama kita. Pihak tergugatnya juga akan dipanggil. Jadi seperti itu, cukup mudah kan? Barangkali kita mau menggugat sendiri di pengadilan negeri. Semoga video saya ini bermanfaat. Silahkan di subscribe channel saya, di like videonya dan di share jika ini memang bermanfaat.